Halo teman-teman, selamat datang di TK Popeti, solusi untuk Popeti Nah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Nah, di hari yang cerah ini, teman-teman, ya mungkin sedikit agak mendung ya Edi sedang berada di Jalan Kalimantan Atau tepatnya itu di Jalan Kalimantan, Antara Jalan Kalimantan dan Jalan Halma Merah 1, Pontianak, Kalimantan Barat Nah, jadi di sini nih, teman-teman, di belakang kita ini ada rumah yang mau dijual Dan rumahnya itu punya tanah yang begitu gede juga, teman-teman Jadi, ini sudah strategis, pusat kota dan ini juga dekat kawasan bisnis, sekolahan juga dekat ya Pas di samping sekolah, di api dua sekolah yang cukup besar di kota Pontianak ini Dan ini akan dijual juga ke teman-teman Nah, ukuran tanah dari rumah ini, ya itu ada 1092 meter persegi Dengan lincian lebarnya itu 32x30 Nah, kalau posisinya ini, teman-teman, ini pas pertigaan nih, teman-teman Jadi, aksesnya ini bagus sekali ya, untuk kita tuh mempunyai lokasi seperti ini Dan ini juga, teman-teman, kalau ke jalan utama, ya jalan utama itu ke, aksesnya itu ke, dari jalan utama itu yang lebih dekat itu dari jalan Sumatera masuknya Dan itu cuma beberapa meter aja, teman-teman, keluar itu cuma beberapa meter aja Dan ini bisa teman-teman lihat, kondisi jalannya itu bisa masuk mobil juga enak, ya termasuk kondisinya itu tepi jalan, ya teman-teman Jadi, rumah klasik ini, ya teman-teman, mempunyai luas bangunan 260 meter persegi Dengan 2 lantai, 7 kamar tidur, 5 kamar mandi, air PDAM Listik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan teman-teman sebesar 7.700 watt menghadap tenggara atau menghadap satu sisi yang lain Dan bersertifikat hak milik Oke, teman-teman, hari ini Eddie mau ngajak teman-teman untuk touring rumah ini, ya maksudnya rumah ini atau bangunan atau aset properti ini Ke teman-teman, supaya teman-teman tahu info ini Ikuti terus, teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, jadi kita sudah pas di depannya ini, teman-teman, depan gerbangnya Jadi, teman-teman, bisa lihat sebelah kanan saya itu, yang jalan halma merah 1, itu ada SMP 3 Dan di depan saya ini, itu adalah SMA 1, teman-teman Nah, jadi, hari ini kita ajak teman-teman langsung touring aja Nah, kalau misalnya untuk teman-teman lihat nih, di sekeliling rumah-rumah ini, itu ada pohon ketapang kencana yang menghiasi untuk setiap rumahnya Nah, dan ini sudah ada dua jalur pintu masuk ya, teman-teman Jadi, kita masuknya dari sini aja Ini adalah pagar pertama, ya Menggunakan bahan teraris, aluminium Dan ini rumahnya, teman-teman Bisa dilihat, teman-teman, rumah ini model klasik, tapi cukup unik dan mempunyai lahan yang cukup gede Seperti yang tadi kita sampaikan, itu mempunyai lahan 1.092 meter persegi Dan di sini kita jalan sedikit nih, teman-teman, ya Nah, jalannya ini juga enak ya, ini menggunakan bahan fapping block, ya Bahan batu-batu fapping block Nah, jadi di sini, ini area taman, teman-teman Jadi, rumah ini, karena mempunyai tanah begitu gede, ya Itu, di sekelilingnya itu mempunyai taman di mana-mana Berbagai sudut, ada taman yang cantik Yang menghiasi keindahan rumah ini, teman-teman Nah, masuk di sini, maju dikit nih, teman-teman Di samping taman ini juga, ini ada gazebo, tempat kita bisa duduk santai, teman-teman Jadi, gazebo ini, ya, kalau misalnya teman-teman habis ke aktivitas di luar Atau misalnya teman-teman santai, di sini sudah ada gazebo Untuk teman-teman nyantai, ya Lanjut dikit, teman-teman, maju dikit Nah, ini ada semacam tempat yang bisa difungsikan untuk kita itu naruh-naruh barang Karena ini kemarin ada aktivitas untuk bikin usaha air Jadi, ada depot air juga, teman-teman Nah, masuk ke sini, ini ada area di mana kita itu bisa langsung masuk ke dapur Jadi, ini nanti akan terhubung langsung ke area dapur Oke, nah, jadi teman-teman, kita langsung aja lihat di bagian samping Nah, jadi di bagian samping ini, teman-teman Ini ada tempat, kan tadi gede ya, tanahnya cukup gede Jadi, kita itu paling hanya jelasin sedikit sekilas Untuk ajak teman-teman keliling, ya Nah, jadi, di sini kita ketahui, itu punya area yang cukup gede Dan ini, di mana-mana ada taman Nah, jadi teman-teman bisa lihat, di sini ada pohon Dan taman yang cantik juga Dan di sebelah sini juga ada pohon juga, pohon jambu ya Pohon jambu jamaica Dan ini ada hiasan sedikit bongsai Nah, pohon bongsai yang cukup terawat Dan dilapisi dengan berbagai taman, ada lumputnya juga Maju ke dikit, teman-teman Teman-teman, kita di sini sekitar perumahan ini Di bagian tembok-tembok ini semua sudah ada Namanya tanaman-tanaman hias yang menghiasi keindahan dari rumah ini juga Oke, maju ke dikit, teman-teman Kita akan melihat satu ruangan atau satu tempat Di mana itu dulunya menjadi kantin untuk anak-anak sekolah Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui, teman-teman ya Ini kan strategis nih, teman-teman Pas pertigaan Jadi, sampingnya itu ada SMA 3 SMP 3 Kalau yang depannya itu SMA 1 Nah, jadi ini cocok banget nih buat usaha Tapi, karena kondisi corona seperti ini ya Pandemi, teman-teman Jadi, kita juga sangat khawatir Kalau misalnya ada penurunan virus yang kita tidak inginkan Jadi, makanya ini kita tidak operasikan sementara Tapi, kita boleh lihat lihat, teman-teman Di sini bagian dapurnya ya, teman-teman Jadi, bagian dapurnya untuk menjanjikan makanan Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat Ini area kantinnya Area kantinnya cukup gede Dan ini ada gerbang lagi, teman-teman Gerbang ini ya Difungsikan nanti ketika teman-teman Buka usaha atau apa Mau fungsikan juga ya Atau teman-teman mau bongkar semua Jadi, mau bongkar rumahnya Langsung jadi tempat usaha juga Oke banget, teman-teman Jadi, ini sudah ada siap nih Semua sudah tersedia Sudah ada bangunannya juga Sudah siap juga, dengan hiasan-hiasannya juga oke Sudah siap Nah, di sini teman-teman juga ada pintu masuk Satu pintu masuk ke rumah ini Dan ini sudah ada terasnya juga Jadi, kalau kita mau nyambut tamu dari berbagai sisi Juga bisa lewat sini Atau tamu kita mau nyantai di sini juga oke Oke, teman-teman Kita ada keliling di sekitar rumah ini Nah, tidak abdol dong atau tidak puas Kalau teman-teman belum lihat rumahnya secara keseluruhan juga Oke, ikuti saya teman-teman Karena ini belum berakhir Oke, teman-teman Jadi, kita sudah depan Pas di depan rumahnya ini Sudah ada kanopi yang di atasnya itu Sudah bisa digunakan Untuk teman-teman Meskipun tidak terlalu besar Tapi, cukup lah Untuk teman-teman Supaya tidak kehujanan Oke Nah, maju dikit teman Di sini sudah ada teras Sama ya Terasnya Dan ini untuk pintu kamar utam Pintu utamanya Sudah dilakasi dengan teraris Yang membuatnya itu tampak lebih oke Di sini juga pintu kayunya Juga menggunakan kayu standar Antara meranti atau bengkirai Oke, jadi teman-teman Di sinilah Living roomnya Jadi, living roomnya itu Sederhana Oke Tapi, cukup Untuk teman-teman nikmati Nah, jadi karena ini Standarnya itu rumah klasik Dan itu cukup oke banget Untuk teman-teman miliki Di sini, sebelah kanan saya ini adalah Salah satu kamar Yang mungkin Kita tidak perlu jelasin Lebih Gimana lah ya Tapi, intinya Teman-teman sudah tahu Dan di sebelah kiri saya Ini ada ruang kerja Yang difungsikan Dan ini ada Kamar mandi Kamar mandi umum Untuk teman-teman gunakan Klosetnya juga sudah Kloset duduk Dan ini Ada Wastafel Ada Showwall juga Dan kalau yang di sini Teman-teman ya Ini lebih Areanya itu ke kamar pribadi Jadi Ada satu kamar juga Lanjut ke sini teman-teman Di sini adalah bagian Family room Di mana kita itu Bisa Santai sejenak Dengan keluarga kita Menikmati Hari-hari yang Begitu indah Dan di depan kita itu Juga ada televisi Untuk kita melihat Tempat-tempat Apa Melihat Film yang Teman-teman inginkan Dan yang tadi Seperti yang kita lihat Ini terhubung dengan Pintu keluar ke samping Teman-teman Nah Jadi Ini juga dibalut dengan Dinding-dinding Wattpeper Yang cukup menarik Ya Standart Nah Kalau untuk lantai Klamik Biasa standart Cuma mungkin ukurannya Agak sedikit kecil Gak masalah Maju dikit teman-teman Kita sudah memasuki Area Dining room Nah di area Dining room ini Teman-teman bisa lihat Kita bisa Menyantap makanan Bersama dengan Keluarga-keluarga kita Nah disini juga Nuansanya klasik Dengan teman-teman Lihat Di bagian Dinding-dindingnya ini Ya Kalau misalnya Teman-teman perhatikan Itu menggunakan Kayuk-kayuk Seperti Meranti Untuk pelapisnya Dan ini rumah Klasik Seperti ini Itu dulu Katanya Itu sangat mahal Harganya Kalau misalnya Bikin-bikin Kayu-kayu Kayak gini Teman-teman Itu cukup Menggunakan modal Cukup besar Dan itu hanya Dipunya Orang-orang yang Elite Atau orang-orang Yang punya Kekuatan Dalam Finansialnya Nah Jadi di Dining-dining Ini teman-teman Disini ada Pintu kaca Kayu Kaca Bercampur Sedikit kayu Jadi Akses Aksen Dari Klasiknya Itu juga Terasa Teman-teman Kalau untuk Viewnya itu Ini Menghadap Ke Luar Kalau yang Di bagian Belakang kita itu Menghadap Ke bagian Kantin Nah Kalau disini Teman-teman Disini Sudah ada Ini Wastafel Untuk cuci tangan Habis makan Kita bisa cuci tangan Ini juga ada Pintu kabin Dan ini Ada sedikit Lack Dan ada Lack-lack Dan ini Di atasnya Bisa kita Taruh Perlengkapan Untuk Kita itu Dalam Apa Dalam Mengambil Masakan Atau apa Gimana ya Oke Lanjut teman-teman Disini ada Luang tengahnya Ada demand Atau dinamakan Service area Biasanya digunakan Untuk ALT Asisten rumah tangga Dan ini Juga ada Service area Jadi rumah ini Karena cukup gede Jadi Service area Cukup besar Jadi disini Penampungan air hujannya Bahkan juga Difungsikan sebagai Gudang Ini juga ada Gentong air Yang cukup tinggi Towernya Dan ini Penampungan air hujan Juga sudah Siap tersedia Oke Lanjut teman-teman Kita akan Lihat ke Bagian dapur Nah Di bagian dapur Yang cukup Cerah ini Teman-teman Bisa lihat Ini Menggunakan Sistem L Jadi L ini Dia menggunakan HP L Yang agak Berwarna Hijau Kilapan Dengan Perpaduan Dari Granit Dan Dinding-dinding Kayu Batah Nah Jadi Sini sudah Ada Oven Ya Dan ini Juga sudah Siap tersedia Compolite Setnya Semua juga Ada Dan ini Sudah ada Tempat Dimana Kita itu Untuk Korkas Sudah ada Rumahnya Nah masing-masing Di atasnya Sudah ada Raci Nah Meskipun Teman-teman Bisa lihat Ini tidak terlalu tinggi Tapi Mempunyai Pencahayaan Baik disini Nah Jadi Membuat Suasana Dapur kita itu Tidak terasa Gelap Atau kusam Nah Di bagian sini Teman-teman Ya Ya mungkin Kita tidak Perhatikan juga Ini termasuk Dapur Basanya Jadi Dapur Basanya Ini bisa Teman-teman Lihat Ini digunakan Untuk memasak Dan saya Agak sedikit Lupa Untuk penjelasannya Teman-teman Nyata keramiknya Hampir sama Dengan warnanya Itu Dengan Warna Dari Apa HPL kayu HPL warna hijau Yang tadi Kita Jaskin Di dapur Dan disini Juga ada Gronteng Ya Artinya Dia disini Juga ada Air Untuk penampungan Air kubik Di dalamnya Kalau untuk Bapak kubik Pastinya besar Karena rumah ini Cukup gede Teman-teman Dan ini Menuju ke Area luar Yang tadi Kita jaskin Oke Oke lanjut Teman-teman Ikuti saya Kita akan Lantai 2 Oke teman-teman Kita sudah Sampai Di depan kita Ini Dada tangga Menuju ke atas Ya Disamping kita Juga ada Tiang Ya Ini Belapis Free pack Ya teman-teman Nah Jadi Pegangannya Ini Juga enak Teman-teman Buat teman-teman Kalau misalnya Sudah menginjak Usia tua Ya Ini tidak terasa Berat untuk Naik ke atas Karena Teman-teman Bisa lihat Di bagian tangga Ini Ini cukup Lebar Jadi Jaraknya itu Tingginya itu Tidak terlalu Tinggi Dan ini Dibuat Melingkar Teman-teman Jadi Seakan-akan Teman-teman Tidak terasa Beban Kalau naik ke atas Atau ke lantai 2 Nah Jadi disini Adalah Family room Second floor Jadi ini Ada lantai kedua Dan ini Ada salah satu Kamar Kamar Anak-anak Atau kamar Keluarga Disini Sudah ada lemari Dan sebagainya Sudah lengkap Kita sekilas aja Nah Kalau untuk Kayu kayu ini Teman-teman Bisa lihat Ini Dari dinding Dari Dek Dari Matiang Itu Semuanya Itu Ratatah Menggunakan Kayu Dan ini Kesan Cukup Klasik Teman-teman Bahkan Bisa teman-teman Lihat Backdropnya Ini Di Family room Second floor Ini Selain ada Lukisannya Menarik Backdropnya Kayu Yang cukup Menarik Juga Teman-teman Lihat Masih Kilat Oke Lanjut Teman-teman Kita Sebelum keluar Balkon Ya Ini Juga Ada Kaca Sedikit Untuk Pencahayaan Kita Lihat Disini Ada Satu Kamar Yang Langsung Aksesnya Itu Juga Bisa Terhubung Ke Area Balkon Kecil Yang Menghadap Ke Bagian Luar Oke Lanjut Kita Ke Tempat Yang Tadi Teman-teman Jadi Standart Kamarnya Tidak Terlalu Gede Tapi Cukup Untuk Anak-anak Atau Keluarga Kita Tinggal Kalau Ini Juga Satu Kamar Jadi Seperti Yang Teman-teman Jelasin Ini Ada 7 Kamar Tidur Ini Cukup Gede Dan Ini Juga Ada Kamar Mandi Nah Kamar Mandi Doang Tidak Ada Toilet Jadi Itu Kamar Mandi Dan Ini Teman-teman Langsung Menuju Ke Barkon Nah Di Barkon Ini Teman-teman Bisa Lihat Ada Lampu Gantung Yang Cukup Mengfiasi Teman-teman Ketika Beraktifitas Di Malam Hari Atau Gimana Dan Disini Juga Ada Kursi Santai Teman-teman Nah Teman-teman Jadi Ini Adalah Perjalanan Kita Mengenai Mengitari Atau Menjajahi Rumah Ini Kalau Misalnya Teman-teman Berminat Ya Langsung Aja Hubungi Marketing Kita Dan Kita Akan Jual Dengan Harga Dibuka Harga 7 Miliar Atau 7M Bentar Oke Oke Jadi Sedikit Sakit Tenggorokan Ya Tapi Gak Apa Demi Teman-teman Kita Tetap Akan Selalu Menemani Teman-teman Jadi Teman-teman Jadi Rumah ini Ini mau Dijual Ya Saya berharap Teman-teman Bisa Memilikinya Dan Ini Bisa Disolusi Buat Teman-teman Dalam Menemukan Paperti Temanan Dengan Cara Teman-teman Bisa Subscribe Like Dan Share Kepada Teman-teman Terdekat Siapa Tau Ya Mereka Sedang Cek Paperti Seperti Ini Oke Kalau Berminat Langsung Aja Hubungi Marketing Kita Jangan Lupa Saya DTK See you The Next Video Bye Bye Berminat Terima kasih telah menonton!